Goal! Milano Jonathan kembali mencetak gol di tengah rumor dirinya akan bergabung bersama tim Nas. Tim Merah Putih berpotensi mengan pemain terbaik di Piala ASEAN. Arkan kakak comeback setelah sempat dicoret oleh Coach Indra Safri. Momen perbincangan hangat, Tom Hayek dan Kelvin Verden disorot jelang kembali bergabung bersama tim Nas. Kasus wasit Alkaf berlanjut akan dilaporkan ke forum Presiden Federasi Sedunia. Kelakar Kevin Dix menggema di Eropa saat ditanya kapan debut bersama tim Nas. Siman informasi selengkapnya sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Pemain inceran PCC untuk membela timnas Indonesia itu Milano Jonathan kini kembali mencetak gol Dimana Milano merupakan pemain keturunan yang saat ini tengah ramai dibahas untuk mengisi lini serang skuad Garuda Ya Milano Jonathan sendiri kini sudah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia Kehadirannya tentu akan membuat lini serang skuad Garuda menakutkan dan peluang mencetak gol tim merah putih akan lebih besar daripada 4 laga yang sebelumnya Di laga terbaru Milano kembali mencetak gol saat klubnya menjemunjong PSV Walau gagal menghindari klubnya dari kekalahan namun gol tersebut membuat Milano konsisten dengan penampilan terbeknya di musim ini Di halaman transformak Milano tercatat sudah mencetak 8 gol dan 3 asis Pencapaian itu menasbihkan Milano untuk meraih gelar bakat terbaik Ya dalam pemberitaan sebelumnya Milano menyebutkan jika dirinya tidak menutup peluang untuk membela skuad Garuda Bahkan dalam obrolan dengan Yusano Geraha Milano menyebutkan harus ada pemain sayap kanan di timnas Indonesia Dalam obrolan itu juga terungkap bahwa PSC sudah pernah mengontak Milano untuk menjalani proses menjadi WNI Namun hingga saat ini belum ada progres yang jelas apakah PSC serius meminati sosok pemain sayap Kidal ini Anggota komite ekskop PSC yaitu Arya Siluninga kini membuka peluang bahwa pemain yang tampil di luar negeri Kini akan membela timnas Indonesia di Piala ASEAN Hal itu diungkapkan Arya saat sesi jumpa PSC di GBK pada Kamis kemarin Kalau diperbolehkan sama klubnya kenapa enggak Tapi apakah sesuai kebutuhan dengan STY kita kan tidak tahu juga tergantung STY ucap Arya Ya selain itu Arya pun juga memastikan bahwa PSC tidak akan melakukan intervensi terkait komposisi pemain pilihan kot sindayong Dimana seluruhnya akan menjadi kewenangan sang pelatih Pihaknya menyebutkan bahwa Arya hanya mau membantu kot sindayong untuk menyediakan pemain-pemain yang dibutuhkan untuk bermain di ajang tersebut Pokoknya PSC menyediakan pemain-pemainnya silakan pelatih memilih mana yang dia mau Tetapi pemilihan ada di kewenangan STY Jadi kita tidak akan intervensi seperti harus gunakan pemain muda dari Liga 1 Tidak, pokoknya pemain dia siapkan semuanya Silakan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada jelas Arya Ya dalam hal ini peluang pemain abroad untuk membela timnas Indonesia pun terbuka dari segi jadwal Dimana pemain-pemain yang meruput di Liga Belanda kemungkinan dipanggil saat libur tengah musim kompetisi Hal itu karena Piala ASEAN 2024 ini baru akan digelar pada 8 Desember sampai 5 Januari 2025 Keeper FC Adelas yaitu Martin Pes bahkan sangat berpeluang untuk masuk squad Hal itu karena ia tidak memiliki agenda apapun bersama klubnya karena MLS masuk libur kompetisi Arkan KK kini dipastikan akan kembali mendapatkan panggilan untuk tim nasi Indonesia U20 Untuk mengikuti TC timnas jelang Piala ASEAN U20 2025 ini Dimana kepastian itu didapat seusai persis solo mengumumkan pemanggilan Arkan KK ke tim nasi Indonesia U20 Garuda Kaling, Arkan KK mendapatkan panggilan untuk pemusatan latihan squad tim nasi Indonesia untuk AFC ASEAN KAP U20 Dari Sam bernyawa untuk Indonesia Berikan yang terbaik KK tulis persis solo di Instagramnya Ya sebelumnya Arkan KK tidak masuk ke dalam squad akhir tim nasi Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala ASEAN U20 2025 Ya Arkan KK sempat mengikuti TC timnas U20 di Bali Namun saat Indra Safri mengumumkan squad final Nama Arkan KK saat itu tidak masuk ke dalam squad 23 pemain yang didaftarkan untuk kajang Piala ASEAN U20 Saat itu Indra Safri mengaku sengaja mencerit Arkan KK karena ia kelahiran 2007 Sehingga ia dinilai masih punya kesempatan untuk memperkuat tim nasi U17 berikutnya Dan kini setelah tim nasi U20 lolos ke Piala ASEAN U20 2025 Arkan KK pun kembali mendapatkan panggilan untuk mengikuti TC Hal ini tidak terlepas karena performanya yang menunjukkan progres bersama persis solo di Liga 1 Dimana pada laga terakhirnya Arkan KK sukses menjadi pahlawan kemenangan persis solo Selain itu nama Arkan KK juga berhasil masuk ke dalam daftar 60 Wonder King di dunia edisi 2024 versi media Inggris Penghargaan itu tampaknya memotivasi Arkan KK untuk membuktikan kualitasnya secara langsung di lapangan Tom Haye dan Almery City akhirnya merih kemenangan di Liga Belanda musim ini Setelah mengalahkan Nijmegen yang diperkuat Kelvin Verden Dimana Almery City menang 1-0 atas Nijmegen lewat gol bunuh diri yang dilakukan pada menit ke-79 Nijmegen sebenarnya tidak bermain buruk Bahkan pada laga itu pemain Nijmegen lebih mendominasi akan tetapi tim tamu tidak beruntung Ya dalam laga itu Tom Haye bermain penuh Dimana gelandang tim nasi Indonesia itu kembali menjadi komando di lini tengah Almery City Sementara Kelvin Verden baru masuk di awal bebak kedua Back tim nasi Indonesia itu masuk menggantikan Pereira Bagi Almery City ia adalah kemenangan pertama mereka dari 10 pertandingan di musim ini Sebelumnya Almery City menelan 6 kekalahan dan merih 3 hasil imbang Kemenangan perdana ini membuat Almery City kini berada di posisi ke-17 kelasemen sementara Sementara Nijmegen ada di posisi ke-12 dengan torehan 10 poin Menariknya, seusai pertandingan Tom Haye dan Kelvin Verden tampaknya terlihat berpelukan dan terlibat dalam permincangan yang hangat Dimana momen hangat itu mendapatkan banyak reaksi dari supporter tim nasi Indonesia di media sosial Dimana sementara lagi Tom Haye dan Kelvin Verden akan kembali menjadi andalan tim merah putih Saat menjalani laga lanjutan putaran ketiga melawan Jepang dan Arab Saudi Dua laga itu akan berlangsung di stadion utama Gelura Bungkarno, Jakarta Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi kini berjanji akan membawa isu soal perwasitan AFC ini Di forum Presiden Asosiasi Sepak Bola pada akhir bulan ini Dimana PSSI ingin menunjukkan wasit yang bisa adil Hal ini merupakan tindak lanjut dari protes PSSI terhadap kepemimpinan wasit asal Oman saat tim nasi Indonesia dijamun di Bahrain belum lama ini Dimana federasi kebaratan dengan Ahmed Alkaf yang dianggap berat sebelah sehingga tim nasi Indonesia gagal untuk meraih kemenangan Dalam laga itu, tim nasi Indonesia sempat unggul 2-1 atas Bahrain Namun Bahrain sanggup menyamakan skor menjadi 2-2 saat injuri team sudah lebih dari waktu tambahan Tentu kami kan sangat berharap bahwa event ini event yang di level tinggi yaitu kualifikasi Piala Dunia Saya tanggal 28 akan ke Seoul Korea Selatan Disana akan digelar konferensi sepak bola Konferensi Presiden Federasi Sedunia dan Sekjen Federasi Sedunia kata Yunus Nusi Dan saya akan melakukan komunikasi dengan AFC Ada kawan-kawan kami disana Kami berharap siapapun wasitnya kami meminta berlaku adil Dan kami yakinkan bahwa sepak bola adalah kegemaran 80% masyarakat negara kami Masyarakat kami senang dengan sepak bola ujarnya menambahkan Ya diketahui penunjukan wasit asal Oman itu dinilai tidak adil Sebab Oman dan Bahrain sama-sama merupakan negara timur tengah Dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama Hadapun PSSI sudah protes soal kepemimpinan wasit tersebut Namun hal itu tidak digubris oleh AFC Namun sebaliknya AFC langsung menanggapi Federasi Sepak Bola Bahrain Saat meminta laga tandang mereka kontra Indonesia dipindahkan ke venue netral Jangan sampai ketidak netralan wasit-wasit yang memimpin ketika Indonesia bertanding Akan membuat nonsata baik antara kedua negara Karena masyarakat kami sangat mendukung sepak bola tutur Yunus Nusi Jadi jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak netral Mengirim wasit yang tidak baik Masyarakat kami sangat cepat merespon Ini untuk menghindari ketidaknyamanan antar negara kami Dan negara asal wasit dan federasi kami ke AFC Tegas Yunus Nusi Calon pemain tim nasi Indonesia yaitu Kevin Dix Kini berkelakar saat ditanya kapan bisa bermain untuk squad Garuda Yang diketahui Kevin Dix telah terbang ke Jakarta untuk mengurus proses dirinya Dimana yang diketahui sudah berjabat tangan dengan ketua umum PSSI Erick Thohir Iya saya habis dari Jakarta Cuma sebentar tapi perjalanannya panjang Tapi bagus ucap Kevin Dix Iya saya latihan disini sebentar sebelum saya pergi ke Jakarta Dan saya sedang proses untuk bisa bergabung ke tim nasi Indonesia Impuh Kevin Dix Ya Kevin Dix lantas menceritakan bagaimana ketika dirinya bertemu dengan PSSI Agar bisa memperkuat squad Garuda Iya sebenarnya sudah berjalan bertahun-tahun yang lalu Sampai mereka menghubungiku secara resmi Saya tahu kalau mereka tertarik sama saya Tapi tidak pernah mengontak saya secara resmi beber Kevin Dix Ya pada akhirnya PSSI datang untuk mengontaknya Dimana Kevin Dix akhirnya menerima tawaran tersebut untuk memperkuat tanah leluhurnya Belum-belum bisa karena masih proses Saya tidak tahu seberapa lama prosesnya Karena Indonesia ada masa transisi dan butuh waktu Jelas Kevin Dix Jadi kita lihat nanti seberapa cepat prosesnya berjalan Tergantung seberapa besar mereka mau saya main pungkas Kevin Dix Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar timi raputi yang dapat kami sajikan hari ini Jangan lupa dukung terus timi raputi di channel ini dan Salam olahraga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax